Wow, cantik-cantik banget sih uni-uni dari Kabupaten Solok Selatan ini. Mau pada kemana sih? Eits, rupanya mereka lagi memamerkan hasil karya pengrajin dari Kabupaten Solok Selatan, Femmes. Ya, inilah baju-baju bermotif sulam timbul khas dari Nagari Pakan Raba, Kabupaten Solok Selatan. Nah, inilah salah satu tempat produksi sulam timbul, Femmes. Jumlah pengrajin sulam timbul di Kabupaten Solok Selatan kian meningkat, Femmes. Makanya, diharapkan Nagari atau desa ini bisa menjadi kampung sulam, Femmes. Ditambah, sektor pariwisata di daerah ini semakin menggeliat. Femmes, sulam timbul di Solok Selatan sebenarnya sudah banyak dipergunakan oleh ibu-ibu untuk pakaian pribadi mereka. Puncaknya sih tahun 1988. Hampir semua ibu-ibu di Kabupaten Solok Selatan ini pasti bisa membuat sulaman, Femmes. Makanya, untuk menjaga kelestarian sulam timbul, sejak tahun 2006, pemerintah pun menjadikan sulam timbul ini jadi ikon, Femmes. Ya, dengan ciri khas bermotif bunga, baju sulam timbul masih jadi inceran wisatawan, Femmes. Buatnya juga lumayan sulit loh, dimulai dari menggambar pola dulu ya, Femmes. Motifnya pun nggak boleh terlalu kecil, karena bisa hancur ketika disulam ke kain. Nah, kalau motifnya terlalu besar, bisa-bisa terlihat kurang bagus. Jadi, nilai estetikanya makin berkurang tuh, Femmes. Oke, tinggal tempelkan pola dengan kain yang sudah dipilih, baru disulam timbul deh. Nah, untuk menyulam ini benar-benar membutuhkan ketelatenan serta tangan yang cekatan. Nggak heran deh, satu set baju perempuan bisa membutuhkan waktu 3-7 hari loh, Femmes. Nah, ini dia teknik sulam timbul. Sulam timbul adalah sulaman yang membentuk gelombang di permukaan kain sesuai lekuk gambar, Femmes. Oh iya, sulam timbul ini udah pasti buatan tangan. Kalau motifnya dibuat dengan mesin jahit, itu namanya bordiran, Femmes. Yuhu, sulam timbulnya udah jadi. Tinggal finishing aja deh. Rapikan dan siap untuk dijual ke konsumen deh, Femmes. Eits, masih berkaitan sama sulam nih. Kegiatan merangkai benang ini, meski kelihatannya sederhana, ternyata udah mewarnai kehidupan manusia dari dulu loh, Femmes. Salah satunya di Cina. Seni sulam ini sudah dikenal ketika masa dinasti dulu. Bahkan seni sulam ini sudah menggunakan benang emas dan perak untuk menghiasi jubah para kaisar Cina. Duh, gak nyangka kan? Seni sulam memang mendunia dari zaman dulu, Femmes. Harga sulam timbul ini dibanderol mulai dari 250 ribu sampai 1,5 juta loh, Femmes. Tergantung dari kerumitan dan ukuran sulam timbulnya. Semakin kompleks dan banyak motifnya, makin mahal juga harga pakaiannya. Dengan kualitas sebagus ini dan karya asli anak bangsa, pasti sepadan kok, Femmes. Yuk, majukan produk kerajinan dari Kabupaten Solok Selatan, Femmes. Terima kasih. Terima kasih.